Intro 4 manfaat memelihara tanaman di rumah bagi kesehatan dan kalian pasti pernah melihat tanaman baik itu di hutan di sekitar atau tentunya di halaman rumah kalian dan sebagian besar tanaman rumah dipelihara sebagai hiasan tanpa banyak yang tahu bahwa memelihara tanaman di rumah juga memiliki manfaat bagi kesehatan dan pada dasarnya tumbuhan adalah penghasil oksigen begitu pun tanaman rumah yang ukurannya relatif kecil beberapa jenis tanaman rumah juga berfungsi menjaga kualitas udara di sekitar rumah apa saja manfaatnya? yang pertama, adanya tanaman di rumah membantu kita bernafas ya, manusia bernafas dengan menghiru oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida namun tumbuhan dengan proses fotosintesis melakukan yang sebaliknya hal ini menjadi keuntungan utama dari memelihara tanaman di sekitar atau di dalam rumah ya, tanaman mengeluarkan oksigen dan oksigen dihirup oleh manusia itu sangat bermanfaat manfaat yang kedua, tanaman dapat membersihkan udara di rumah tahukah kalian, polusi dapat tersebar di mana-mana terutama di ruang terbuka dan tidak menutup kemungkinan jika polusi udara dapat masuk ke dalam rumah selain adanya polutan, penurunan kualitas udara di dalam rumah juga dapat disebabkan oleh zat kimia lainnya dari peralatan rumah tangga dan juga peralatan elektronik dan juga kendaraan manfaat yang ketiga yaitu mengurangi resiko gangguan saluran pernafasan ya, gangguan saluran pernafasan terkaitannya dengan kualitas udara salah satunya dengan jumlah partikel debu di udara dan terjadinya gangguan saluran pernafasan diawali dengan masuknya kuman bersama dengan partikel debu yang menyebabkan infeksi atau memicu terjadinya asma hal ini mudah terjadi pada lingkungan dengan kelembapan yang tinggi tanaman yang disimpan di dalam rumah juga dapat mengurangi partikel debu dengan cara meningkatkan kelembapan udara melalui penguapan air dari akar atau tanah yang tersimpan pada pot tanaman dan manfaatnya keempat yaitu tanaman dapat memperbaiki kondisi psikologi seseorang ya, berada di taman atau ruangan yang memiliki tanaman akan lebih menenangkan pikiran dan dapat memperbaiki mood atau stres Anda dan menurut American Horticultural Therapy Association atau AHTA terdapat berapa manfaat dari memelihara tanaman di rumah sebagai kondisi psikologis dan kognitif per seorang diantaranya yaitu meningkatkan rasa kepercayaan diri mengurangi stres dan kecemasan dan merasakan kebugaran membantu menenangkan pikiran dan membuat optimisme terus meningkatkan konsentrasi dan fokus dan yang terakhir meningkatkan kemampuan atau mengingat atau memori kalian hal ini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan adanya efek peningkatan mood dan performa pekerja saat seseorang berada di ruangan yang penuh atau dihiasi dengan tanaman dibandingkan dengan individu yang bekerja di ruangan yang tidak memiliki tanaman manfaat kegiatan berkebun juga meningkatkan kesehatan sosial dengan cara mendorong seseorang untuk bekerja sama dan bersosialisasi dengan orang lain dan itulah sekilas manfaat dari memelihara tanaman di sekitar kita semoga info singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di info-info berikutnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati